Dalam hasil hitung cepat atau quick count, pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul di urutan pertama. Menurut quick count Lidbang Kompas, pada 15 Februari 2024 pukul 21.19 waktu Indonesia Barat, Prabowo-Gibran masih unggul dengan perolehan 58,47% suara. Sedangkan pasangan Anies Mohaimin berada di urutan kedua dengan 25,32% suara. Lalu pasangan ganjar Mahfud berada di urutan ketiga dengan 16,21% suara. Namun diketahui, tingginya perolehan suara Prabowo-Gibran tak sejalan dengan perolehan suara Partai Gerindra. Menurut quick count Lidbang Kompas, per Kamis 15 Februari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Partai Gerindra hanya mendapatkan 13,54% suara. Hal ini menempatkan Gerindra di urutan ketiga Pemilu Legislatif 2024. Di urutan pertama suara Partai dirayu oleh PDIP dengan 16,21% dan yang kedua Partai Golkar dengan 14,61% suara. Lantas mengapa suara Prabowo tinggi, namun perolehan suara Partai bukan nomor satu? Berikut penjelasannya. Peneliti Lidbang Kompas, Vincentius Gitiarko atau Toto menjelaskan, mengenai tingginya perolehan suara Prabowo-Gibran, tak lepas dari besarnya angka pemilih loyal Prabowo. Prabowo yang pernah berkontestasi sebagai capres pada 2014 dan pemilu 2019, memiliki dukungan yang sangat aktif bahkan terkesan fanatis. Gibran sendiri juga memiliki pendukung yang besar, karena dirinya menjabat sebagai wali kota Solo, yang diasosiasikan dengan Presiden Joko Widodo. Besarnya basis masa Prabowo tersebut, ditambah dengan banyaknya masa pendukung Gibran, membuat suara pasangan ini menjadi tinggi. Gabungan dari basis masa kedua sosok tersebut, juga melahirkan dukungan besar di kisaran 50%. Lalu ditambah lagi dengan taktik kampanye mereka, yang secara tak langsung melibatkan cawe-cawe Jokowi. Sementara mengenai suara Gerindra yang tak unggul dipilih, menurut Toto hal tersebut berkaitan dengan faktor ideologi partai. Toto menyatakan, secara teoretik seorang memilih partai politik, karena alasan ideologi, kesamaan pandangan, dan lain sebagainya. Bisa jadi suara Gerindra tak unggul, karena secara ideologi sudah tak terlalu menarik. Ketimbang memilih Gerindra, pemilih partai nasionalis lebih banyak menjatuhkan pilihan ke partai Golkar. Terima kasih telah menonton!